Intro Hey Sleeper, selamat datang Kali ini aku membawain film baru lagi nih Yang berjudul Ted the Lost Explorer The Curse of the Mummy Film ini menceritakan seorang arkeolog magang Yang diremehkan oleh para seniornya Yang ternyata dia bisa menemukan penemuan sejarah yang luar biasa Dan juga bisa menyelamatkan dunia So yang penasaran langsung aja nih Terima kasih teman-teman rapat-rapat Siapkan cemilannya dan selamat menonton Di awal film terlihat seorang pria bernama Ted Dan juga anjingnya bernama Jeff Yang sedang meneliti relief di peninggalan suku Maya Tapi dianggap so tahu nih oleh tim arkeolog senior Karena ia adalah hanya arkeolog magang Dan bener aja nih Akibat kesotahuannya Ia menekan salah satu relief Membuatnya jatuh ke dalam jurang bersama anjingnya Ia menemukan Sarkovagus Mesir di bawah tanah Syukurnya Ted diselamatkan pacarnya nih Bernama Sarah Yang seorang arkeolog juga Dia begitu khawatir sama Ted Apalagi Ted langsung kena omelan sama seniornya Karena sudah menghancurkan ekspedisi pencarian harta karun Raja Pakal Tapi Ted membela diri Ia memberi tahu nih Kalau yang ada hanya Sarkovagus Mesir Sayangnya kata-katanya tidak dipercayai Bahkan ia dipecat karena berbahaya bagi arkeolog lainnya Padahal seniornya ini tidak mengetahui Ted sudah berjasa dalam penemuan sejarah yang ia rahasiakan bersama Sarah Namun mereka sembunyikan nih Yang suatu saat akan tiba waktunya Ted menjadi arkeolog ternama Ted yang dipecat kembali ke apartemennya Yang tiba-tiba Jeff memutakan sebuah kalung Ted berusaha menangkapnya Tapi Jeff lari hingga bertabrakan sama nenek tetangga yang mengeluh Dari apartemennya mengeluarkan bau busuk Jadi langsung dicek sama Ted nih Yang ternyata Ted hidup bersama Mumi Yang bisa mengakses internet bahkan berbelanja memakai kartu kredit Membeli barang-barang tidak berguna yang membuat Ted kesal Namun bagaimana lagi tidak mungkin melepas liarkan Mumi di jalan Padahal impian si Mumi ingin bertualang bersamanya Di sisi lain Sarah dan seniornya menarik keluar sarkofagus yang ditemukan oleh Ted Terdapat ukiran yang tertulis tentang kekacauan Kehancuran dan juga kutukan Meskipun begitu Sarah dan lainnya tetap membawanya ke kampus Sementara itu di kampus Ted sedang belajar arkeolog Sambil berharap ia menjadi arkeolog terkenal Lalu ia pulang tapi ditelepon oleh seseorang tak dikenal nih Yang menyuruhnya masuk ke dalam mobil Yang membawanya ke rumah seorang wanita bernama Victoria Ia adalah pembawa acara TV tentang hal mistik dan juga supranatural Yang sebelumnya ia adalah seorang arkeolog Meneliti kerajaan Fir'aun yang berperang melawan penyihir bernama Hermes Ia menciptakan tablet Zamrut untuk membantu Raja Fir'aun Namun karena tidak dihargai si penyihir ini ingin menggulingkan kerajaannya Dengan kekuatan tablet yang bisa memanggil monster bawah tanah Sebelum itu terjadi Hermes sudah keduluan tertangkap Fir'aun Lalu menyembunyikan tabletnya Sayangnya kekuatan tabletnya sudah tersebar luas Hingga ditemukan oleh Napoleon Benaparte yang tidak kuat menahan kekuatan tabletnya Jadi menyuruh asistennya bernama Dominic menyembunyikannya Tapi ia meninggalkan jejak berupa ukirannya tersimpan di Museum Louvre Yang mana Victoria ini mengetahui hal itu semua dari buku harian Dominic Yang Zamrutnya bersinar saat sarkofagusnya ditemukan Dia juga yakin kalau di dalamnya ada penyihir Hermes Jadi Victoria menyuruh Ted membukanya dengan kalung yang ia temukan Kemudian Ted kembali ke apartemennya Ia ditelepon Sarah memintanya untuk menonton berita Diberitakan nih senior arkeolognya mengklaim penemuannya Padahal ia yang menemukannya Yang saat ini sarkofagusnya tersimpan di kampus Ditambah ia tahu cara membukanya Ted yang kesal penemuannya diakui orang lain Berencana pergi ke kampus membawa kalungnya Setiba di kampus Ted terpesona nih Dan membayangkan ia akan dielulukan jika berhasil membuka sarkofagusnya Ternyata Mumie, Jeff, dan juga burung bernama Belzoni menyusul Ted Melarang Mumie menyentuh apapun selagi Ted membaca hieroglyphnya Dengan sengaja Mumie membuka segelnya nih Akhirnya Mumie berhenti berlari Ia lupa dengan kejadian tadi bersamaan giginya yang mirip buaya Lalu mereka semua pergi meninggalkan kekacauan Sialnya Ted harus merelakan ranselnya Ditambah ia juga harus bersembunyi dari polisi Belum lagi temannya yang kena kutukan Dan satu-satunya cara melepaskan kutukannya Menemukan tablet zamrut Yang petunjuknya berada di kantor Dominic di Paris Kemudian mereka berangkat nih Dengan bersembunyi di peti kargo pesawat Sementara itu Sarah dan tim arkeolognya terkejut Melihat kekacauan di kampus Lalu datanglah polisi bernama Ramirez Dan juga CIA bernama Sam Pickle Mereka rebutan menyelidiki kasus kekacauan ini Tapi Ramirez lebih dulu menemukan tas milik Ted Bahkan mengetahui akun IG Mumie Yang abet akan pergi ke Paris Jadi mereka akan menyusulnya Di sisi lain Ted dan juga kawan-kawan Berhasil mendarat di Paris Menjadi kesempatan Mumie Untuk melihat lukisan terkenal Mona Lisa Lalu mencari petunjuk letak kantor Dominic berada Yang ternyata tersembunyi di bawah patung Jadi Ted mencari cara untuk menggesernya Namun Mumie justru menghancurkan patungnya Setelah itu mereka turun dan menemukan kantor Dominic Lalu membagi tugas mencari petunjuknya Mereka bertemu Mumie bernama Ramona Ratu Fir'aun yang ditemukan oleh Dominic Yang membiarkannya hidup di kantornya selama 200 tahun Lalu Ted mencoba menanyakan perihal ukiran Tapi Ramona tidak ingin memberitahunya Sampai ia melihat Jeff dan juga Belzoni Seperti Dewa Horus Ramona langsung menyembahnya Jadi kesempatan Ted untuk menakutinya Agar mau membantu Tapi tidak berlangsung lama Dua hewan tadi kembali seperti semula Tiba-tiba datanglah polisi dan juga CIA Mereka siap untuk menggerabek Ted Dia pun segera mengajak kabur Tapi disitu Ramona ingin kabur bersama betapnya Tingkat cerita merasa sudah lolos dari kejaran polisi Justru perahu Ted berhadapan langsung nih Dengan perahu Ramirez dan juga Sam Dia pun tidak bisa putar balik karena setirnya patah Sehingga mereka bertabrakan Perahu polisi terbelah dua dan betapnya aman-aman saja Hingga tenggelam saat menepi Lalu Ramona membuat kesepakatan Kalau Ted ingin mengetahui tabletnya Yaitu mencatat sejarahnya di buku Dan membuat dirinya terkenal Akhirnya Ted pun setuju Jadi Ramona memberitahu nih Peta yang menuntun ke tablet berada di sungai Neil Mereka berencana kesana Tapi Mumi malah update rencananya di IG Yang membuat Ted kesal hingga melempar HP milik Mumi Padahal mereka sedang dikejar-kejar oleh polisi Tiba-tiba kutukan Ted aktif kembali Yang menurut Ramona dikutuk menjadi amit Yaitu setengah singa kuda Neil dan berkepala buaya Ternyata setelah Mumi tenang Ia kembali seperti wujud semula Ramona juga mengingatkan Apabila kutukan tidak disembuhkan Akan menjadi permanen Jadi mereka pergi ke Mesir Menaiki petik kargo pesawat lagi Sementara itu Sarah tiba di museum Louvre Mengecek kantor Dominic Ia tidak menemukan Ted Justru menemukan simbol segel Hermes Yang entah dari mana muncullah Victoria Dia ingin membantunya bertemu Ted Dan benar saja nih Simbol yang ditekan Victoria keluar peta Dimana letak tabletnya berada Dia juga mengajak tim arkeolog Untuk ikut ke Mesir Di satu sisi Ted dan lainnya tiba di sungai Neil Mereka berlayar mengarungi sungai Sambil Ramona bercerita masa lalunya Ia ratu yang hanya memimpin 3 hari Karena dibunuh direbut tatanya dan dilupakan Sehingga orang-orang tidak mengetahui sejarahnya Tak berapa lama mereka tiba di air terjun Terlihat di balik air terjunnya ada gua Yang menyimpan kunci tabletnya Tapi Ted memutuskan pergi ke sana sendirian nih Ia tidak mau Mumi berulah kembali Lalu Ted masuk ke guanya Menuruni tangga dan menemukan sebuah kotak Saat dibuka kotaknya hanyalah sebuah prisma Kemudian membawanya ke Mumi dan lainnya nih Yang sedang ditodong oleh Ramirez dan juga Sam Di situ Ted membela diri kalau perbuatannya salah paham Anehnya Sam menyuruh anak buahnya menembak Ted Ted dan lainnya menghindar nih Di sini Sam tidak bisa memaafkannya Karena ulah Ted sudah merusak lukisan Mona Lisa Padahal itu ulah Mumi Membuat Ted geram nih Jadi dia memarahi Mumi habis-habisan Yang usahanya selama ini untuk menyembuhkannya Dari kutukan malah jadi beban misinya Sementara itu Sarah, Victoria dan juga tim arkeolog tiba Di bukit batu yang ada di peta Dimana tim arkeolog tidak suka dengan Victoria Karena tidak mempercayainya Lalu mereka berhasil membuka jalan masuk Dan tidak menemukan tabletnya Tiba-tiba buku yang dibawa oleh Victoria Bercahaya bersamaan Mumi yang oleng dan jatuh ke tanah Ia kapok terbang ditambah kakinya menjadi kaki buaya Jadi dia pergi meninggalkan Ted Agar tidak menjadi beban Begitupun Ramona Ia merasa Ted tidak akan mengwujudkan kesepakatannya Sehingga Ted memohon demi Mumi Ramona setuju nih Karena prismanya bercahaya Yang tandanya mereka semakin dekat dengan tempatnya Ternyata arahnya menuju bukit Yang sudah keduluan oleh tim arkeolog yang membenci Ted Jadi Ted memiliki rencana untuk mengalihkan mereka Yaitu Mumi menyamar sebagai penjual Mumi Ke tim arkeolog Yang tentu saja menjual Ramona Sambil cek keasliannya Diam-diam Ted masuk ke dalam bukit Dia bertemu dengan Sarah menjelaskan nih Mumi dan dua hewan peliharannya dikutuk Bersamaan Victoria menguping Lalu Ted menaruh prismanya di batu Yang berubah menjadi hijau Yang menunjukkan peta letak tablet zamrutnya Berada di bawah piramida kerajaan Fir'aun Ted yang merasa penemuannya luar biasa Tidak ingin pamer ke tim arkeolog Jadi ia memanggil mereka Sayangnya tidak ada yang percaya Bahkan penyamaran Mumi ketahuan Jadi tim arkeolog menemukan polisi Namun giliran Sarah yang mengungkapkannya Mereka menurut dan melihat langsung petanya Bersamaan Mumi yang makin lemas Lalu Ted mengajak mereka ke sana Tapi dihentikan oleh Victoria Karena ia ingin Mumi menjadi monster pertama Yang ia kuasai saat memiliki tablet zamrutnya Serta menguasai dunia Victoria pun pergi sambil menutup bukitnya Dengan bebatuan Menjebak Ted dan lainnya nih Mereka bekerjasama menyinggirkan batunya Namun saat mencapai titik terang Para polisi datang Langsung aja mereka menangkap Ted dan juga semuanya Bahkan menangkap Ramona Untuk dibawa ke museum Sedihnya Ted berusaha melawan Agar bisa menyelamatkan Mumi Namun ia dibuat pingsan Dan tersadar sudah berada di mobil Ia langsung mengkhawatirkan keadaan Mumi Yang makin memburuk Ted juga menyalahkan dirinya Sudah membahayakan orang di sekelilingnya Padahal bagi Mumi Ted adalah arkeolog terbaik Tiba-tiba Ted merebut mainan Mumi Yang seketika Mumi berubah menjadi Amit Sayangnya Ramona tidak ingin ikut Ia memilih dipajang di museum Kemudian Sarah dan juga Ted pergi menyusul Victoria Yang sudah berhasil membuka pintu ke bawah piramid Untungnya Ted dan lainnya berhasil masuk Sebelum pintunya tertutup Membawa mereka ke kota bawah tanah Lalu menuju ke tempat tabletnya tersimpan di altar Yang ternyata tablet itu sudah di tangan Victoria Ia mengaktifkannya sekaligus membangunkan monster dari dunia bawah Serta mentransformasi Mumi jadi Amit total Lalu menyerang Ted dan juga Sarah Nah saat Ted dan juga Sarah terpojok Datanglah Ramona mengalihkan Mumi pakai mainannya Tapi tidak mempan justru mengejarnya Sehingga Ted membantunya dengan menjatuhkan pilar Yang mengenai Mumi dan juga Victoria Bersamaan tabletnya jatuh Tapi berhasil diambil oleh Jeff dan juga Belzoni Seketika Ted menghadapkannya ke Mumi Sedihnya cahaya tablet justru membuatnya terlempar Kedalam jurang yang penuh monster Lalu meledak dan menghilang Menyisakan kesedihan bagi Ted Kesokan paginya Ted bersiap nih Untuk konferensi pers atas penemuannya Bersama tim arkeolog Ia begitu bangga Sampai ia menyadari tidak ada orang tersayang bersamanya Merasa ada yang tidak beres Ternyata Ted masih berada di piramida Ia sedang terhipnotis oleh tablet yang meracuninya dengan keinginannya yang terdalam Sehingga Ted melawannya dengan melempar tabletnya ke jurang Membuat tabletnya hancur dan tenggelam bersama monster Seketika Mumi kembali seperti semula nih Begitupun Jeff dan juga Belzoni Setelah itu mereka semua pergi dan keluar dari kaki sping Bersamaan piramida yang hancur Di akhir film datanglah para polisi yang membebaskan Ted Karena sudah menyelamatkan dunia Lalu memperingatkannya agar penemuan ini disembunyikan Bahkan nih Ted diajak bergabung sama tim arkeolog senior Namun dia menolaknya karena sudah memiliki timnya sendiri Nah itu tadi alur cerita dari film Ted The Lost Explorer The Curse of the Mummy Gimana Slipper seru banget kan Pertualangan Ted demi mencari penemuan untuk menyelamatkan umat manusia Oh iya Slipper Kalian bisa follow nih Instagram kita di At tementidur.ytb Atau at hendyalfat So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao Sub indo by broth3rmax